Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mengkaji kitab Uyuh Bun Nafsi karya Syekh Abi Abdurrahman As-Sulami yang mana kitab ini adalah kitab permintaan dari para muhibbin beliau. Jadi diantara tradisi para ulama soleh salaf zaman dulu, setiap kali mereka diminta oleh al-asdikok, teman-teman dekat mereka, maka mereka akan menyanggupi permintaan tersebut. Tradisi ulama-ulama zaman dulu kalau mengarang kitab itu tidak murni hanya keinginan mereka saja. Tetapi mereka ngarang kitab itu dikarenakan ada permintaan dari para muhibbin, para orang-orang yang senang, orang-orang yang percaya kepada beliau. Kita ambil contoh misalnya Takrib yang kemudian disyarai Fadful Korib. Komentar yang disampaikan Abu Suja, beliau mengatakan Fadful Disa'alani Ba'mul Astiqo. Orang-orang yang percaya pada saya meminta kepadaku. Begitu juga dengan kitab-kitab yang lain. Jadi tradisi para ulama salaf itu mereka menunggu diminta oleh para santri, kemudian nanti beliau akan mengarang kitab sesuai dengan permintaan-permintaan mereka. Ini juga sama, Syekh Abi Abdirrohman As-Sulami ini juga diminta oleh para murid, para santri untuk mengarang kitab yang membicarakan tentang Uyubun Nafsi. Uyubun Nafsi itu artinya adalah aib-aib yang ada pada diri kita. Perlu diketahui bersama, Tolibim dan Tolibat, baik yang di sini maupun yang di rumah. Jadi saya ulangi bahwa yang namanya Uyubun Nafsi itu artinya adalah aib-aib. yang ada pada diri kita sendiri. Perlu kita ketahui bersama, bahwa yang namanya ilmul kolbi wajibun, ala guli muslimin wa muslimah, mengetahui masalah hati, itu hukumnya adalah wajib. Sebagaimana kita wajib belajar ilmu wudhu, sebagaimana kita wajib belajar ilmu sholat, ilmu puwa soro mandor, ilmu zakat, ilmu haji. Ini menjadikan itu Imam Al-Ghazali dengan kitab minhajul abidin, pun kita juga kewajiban ilmu ulub, mengetahui ilmu neati. Berarti kulun jenengan itu di belajar bagaimana caranya tawakal yang benar, bagaimana caranya ikhlas yang benar. Itu hukumnya wajib. Nah ini diantaranya eib-nafsi ini. Cacate kulun jenengan ini apa, ini juga hukumnya adalah wajib bagi kita untuk mengetahuinya dan mengelajarinya. Bahkan bahasanya beliau mengatakan farduainin, itu hukumnya adalah farduain, wajib secara ainiah, secara kahanan kulun jenengan juga berwajiban yang sama untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Karena apa? Alasannya, karena kulun jenengan posisinya adalah orang-orang mukallaf, yang ilmu hati ini masuk kategori hadis, wawundalu, tolakul ilmi, faridotun, alakuli muslimin, waw muslimah. Lafat al-ilmu itu dimaknanya artinya adalah al-ilmu tiga, yaitu ilmul abidah atau taukhe, ilmul furo atau fikih, dan ilmul kolbi atau wayusam ma'ilmat. Nah, syokuflian itu sehingga waw pandangan juga berwajiban. Maka ini ditotomanai hati ini, wanten ing kesempatan pagi hari ini, kita akan belajar kita uyubun nafsi, ditotomanai, diniati untuk menggurakan wajibani, belajar ilmu hati, men selamat hati ini, Syihimbo binaringan selamat awet ono ik dunyane, dumuki aferote. Amin, Allahumma, amin. Merkul.